Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita Dalam kajian-kajian berikutnya Seperti kajian-kajian Waktu yang lalu-lalu Aku minum dulu Ini namanya Kopi senja, karena ini senja hari ini Bismillahirrahmanirrahim Topi kali ini Yang akan aku Aku Jelaskan adalah tentang Banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman Kristen Kepada teman-teman Islam Tentang Tangan Om Loh Atau Tangan Allah Maka Kajian kita kali ini Bercerita tentang Tangan Allah Atau tangan Om Loh Ya Ini topik kajian kita Jadi mau tangan Allah Mau tangan Mau Allah Terserah dialek Mana yang kamu pakai Jangan lagi rame Masalah dialek Eh Begini Biasanya Mereka Men Nukil Hadis Yang Diriwayatkan oleh Muslim Jadi hadis ini Sohi Sudulnya Dua tangan Kanan Ya Ya Jadi begini Pendek sekali Dan kedua tangan Allah itu Kanan Ya Itu hadis dari Muslim Pendek Dua Dan kedua Tangan Allah itu Kanan Hadisnya Begitu Terus teman-teman Kristen Mempertanyakan Baru Berarti Tuhannya Orang Islam Itu Gimana kok Tangannya kanan semua Dan biasanya itu Disertai oleh 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 Gambar Padahal di dalam Islam Juga di dalam Yahudi Itu kita Tidak pernah Menggambarkan Tentang Fisik Fisik Daripada Allah Karena apa Karena memang Kita tidak pernah Tau Tentang Allah secara Objektif Fisiknya itu Seperti apa Kita tidak akan Pernah tahu Makanya pada Video yang lalu-lalu Aku sudah bilang Kalau kamu Ingin tahu Allah Itu secara Objektif Ingin tahu Tuhan Itu secara Objektif Maka lebih baik Kamu tidak percaya Bahwa Tuhan Atau Allah itu ada Lebih baik begitu saja Kenapa Itu sesuatu Yang tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin yang Serba terbatas ini Akan mengetahui Sesuatu yang Serba maha Tidak terbatas Tidak mungkin Kita tahu Sebatas yang Allah nyatakan saja Kalau Allah tidak nyatakan Lalu kita menyatakan Begini-begini Itu berarti Kamu itu Ngarang-ngarang Kan disana Makanya perdebatan Perdebatan yang Katanya Ustadz Atau apalah Ada yang satu Ngotot Allah dimana-mana Ada yang satu Mengotot Bahwa Allah ada Di atas Ares ini Ayatnya Ini Itu kan Jadi kacau Karena Kalian memahami Tekst-tekst itu Juga secara Kacau Kalau yang ngotot Bahwa Allah ada Di atas Ares Ini Ayatnya Terus tangannya Setiap orang Mulut bilang Tangannya ke atas Begini Itu kan goblokmu Kenapa bisa goblok Karena kamu sudah Mengikat Allah dalam Dimensi Ruang dan waktu Yang namanya Atas Seluas-luasnya Atas itu Dia dibatasi Oleh bawah Berarti Allah Menjadi terbatas Terus kamu Tidak pernah berpikir Bagaimana Allah mengatakan Bahwa Inna loha ma'asobirin Bahwa Allah itu Bersama orang-orang Yang sahabat Dan Allah juga Mengatakan Aku tidak jauh Dari urat lehermu Berarti Allah Ada dimana Jadi jangan Sembarangan Ini untuk Apa saja lah Untuk kamu yang Kristen Kamu yang Islam Juga yang Masih blow on Blow on itu Tidak semudah itu Ketika bagaimana Kita akan Mengenal Allah Jadi Sebatas apa yang Allah nyatakan saja Tidak usah Melampaui itu Itu pun Ketika Allah Menyatakan Itu juga Kita harus hati-hati Kita harus hati-hati Seperti Hadis yang tadi itu Ya Oleh kanjeng Nabi Dinyatakan ya Dalam hadisnya itu Begini Dan kedua Dan kedua tangan Allah itu Kanan Gitu Jangan lalu Terus kamu Gambar Terus Allah Tangannya kanan Ini semua Itu kan Goblokmu yang Gak ngerti Kalau gak ngerti Tanya dulu Ya Supaya ngerti Aku juga gitu Kalau aku gak ngerti Aku tanya Aku dulu gak ngerti Ayat ini Gak ngerti Maunya gimana ini Ini ayat Di kitab kejadian Ini aku bacakan Ya Nih Mak Kejadian Enam dua Kejadian Enam Dua Begini kalimatnya Maka Anak-anak Allah Melihat bahwa Anak-anak perempuan Manusia itu Cantik-cantik Lalu mereka Mengambil istri Dari Antara Perempuan-perempuan itu Siapa saja Yang disukai mereka Kita bingung Bagaimana Ada Anak-anak Allah Bagaimana Anak-anak Allah Itu juga Mencintai Perempuan-perempuan Yang itu manusia Lalu diambil Menjadi istri-istri mereka Tentunya nanti Menjadi Allah Beranak pinang Mereka gitu Aku dulu bingung Dengan ayat ini Tapi aku tidak Serta-merta Menyalahkan itu Ayat Aku bertanya Pada yang Lebih tahu Tentang itu Ayat Setelah ada Penjelasan dari Doktor Lengkong Dia seorang rektor Gak tahu Sekarang sudah Profesor mungkin Oh begitu Tok Rangka berpikirnya I'm agree Aku setuju Kalau begitu Artinya ayat ini Tidak salah Cuman bagaimana Kita memahami Antropologis Budaya Bangsa Israel Ketika mereka Menggunakan Kalimat-kalimat Metapor Seperti Anak-anak Allah Yang dalam Konteks Kitab ini Kejadian 62 ini Maka Anak-anak Allah Melihat Bahwa Anak-anak Perempuan manusia Itu Cantik-cantik Lalu mereka Mengambil istri Dari antara Perempuan-perempuan itu Siapa saja Yang disukai Begitu Kita harus mengerti Apa Apa yang dimaksud dengan Narasi Anak-anak Allah Itu Setelah dijelaskan Oh ternyata benar Jadi ini tidak salah Begitu juga kalian Kalau ada Mengatakan bahwa Tangan Allah Kanan Itu kan melanggar Logika Karena kamu Belum tahu Lalu kamu Menyalahkan Kan Artinya apa Kamu menyalahkan Dengan kebodohanmu Kamu Blon Kamu bodoh Orang lain kamu salahkan Seharusnya Kalau kamu Blon Kamu bodoh Kamu tanya Apa arti hadis itu Begitu loh Begitu Bismillahirrahmanirrahim Ya Aku akan jelaskan dulu Antropomorfism Ini ya Aduh Mana nih Penghapusnya itu Antropomorfism Antropomorfism Jadi ini bisa kita bagi Kata ini bisa kita bagi Antropos Morpis Dan Me Isme Isme Tidak disini Motong Morpis itu Bentuk Isme itu ya Isme itu Aku dulu Berhasilkan Asma Asma Isme Itu ajaran Atau paham Ini ajaran Ini ajaran Sesuatu Sesuatu yang Sesuatu yang Bukan manusia Ditarik Ke dalam Dimensi manusia Itu Secara umum Disebut Antropomorfism Ini ya Tetapi kalau di dalam Kajian-kajian Teologis Dia menjadi Spesifik Jadi tidak Begitu Ya Antropomorfism Kalau dalam Sekolah-sekolah Teologis Itu adalah Menarik dimensi Yang ilahi Itu masuk Kedalam dimensi Yang insani Gitu loh Jadi Antropomisme Kalau di dalam Kajian-kajian Teologis Itu menarik Dimensi Yang ilahi Masuk Kedalam dimensi Yang insani Kalau tadi kan Umum ya Di sekolah-sekolah Teologis Menjadi beda Gitu Ini siapa Ini Allah itu Ini siapa Ini manusia Jadi menarik Allah Kedalam dimensi Manusia Itulah Yang disebut Antropomorfism Dalam hal ini Kita harus hati-hati Karena apa Nanti kita akan menemui Gaya bahasa Gaya bahasa Yang dia Metapor Dia Tidak bisa dipahami Secara tekstual Ya Gitu Nih Aku akan Kasih contoh Dulu Supaya Kamu tahu Bagaimana Kita memahami Narasi-narasi Dari sebuah Kalimat Yang itu Disusun oleh Diksi-diksi Yang kadang-kadang Memang Tidak bisa Dipahami Secara Literal Dia akan Berbenturan Dengan logika Gitu ya Ini Ini ada Astagfirullah Biarin 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 Bukunya jatuh Gak apa-apa Tumpukan bukunya Terlalu tinggi Sementara tempat Gak ada Jadi jatuh Ini ya Ini ada Lagu Di wajahmu Kulihat bulan Ini untuk Bapak yang ada Di Jakarta Bilionya ini Guru les piano Alhamdulillah Jago sekali Kalau main piano Ya namanya guru Ya mesti jago Satu waktu Mungkin kita bisa ketemu Kita nyanyi bareng Jadi gini Lagunya begini Di wajahmu Kulihat bulan Yang mengintai Di sudut kerlingan Sadarkah Tuhan Sadarkah Tuhan Kau ditatap Insan Yang haus Akan Belayang Ya Jadi Metapor Kita tidak bisa Memahaminya secara Literal Ya Artinya apa Di wajah Muku Lihat Belayang itu Bercerita tentang Kekaguman seseorang Terhadap Wajah Kekasihnya Itu yang Dimaui oleh Mukhtar Embut Mukhtar Embut Itu Seorang Pria Dari Tanah Makassar Yang dia belajar Musik Dari kakeknya Kemudian Dari bapaknya Juga Setelah itu Era-era tahun 50-60an Ke Jakarta Kerja di RRI Lagu inilah Dikarang oleh Mukhtar Embut Yaitu Di wajahmu Kulihat bulan Begitu Yang menurut Sejarah Ya Sampai akhir Hidupnya Ternyata Mukhtar Embut Hidup sendirian Artinya Tidak Menikah Begitu Jadi Kalau Autobiografi Itu Kita lihat Itu sama Dengan Gesang Gesang Itu Punya pacar Putus Akhirnya Dia tidak Mau pacaran-pacaran Lagi Sampai Akhir tuanya Dia tidak Menikah Dia Mengarungi Hari-hari Kehidupan Di masa tuanya Dengan Apa Burung Piaranya Burung perkutut Kalau orang Jawa itu Suka burung perkutut Jadi hampir sama Dengan gesang Gesang itu juga Begitu Dia juga Bikin lagu Jodhulnya Luntur Begini Ini lagu Karangan dia Yang luntur Wenterani Orak Koyo Yang luntur Trisnani Tekan Tekani Atini Koyo Lalu apakah Bercerita tentang Kain yang luntur Jadi Wenter itu Pewarna kain Apakah Gesang Sedang mengatakan Kain itu Luntur Iya Tetapi Tujuannya Bukan begitu Apa Cinta yang Telah luntur Tidak Jadi gini Yang luntur Wenterani Kalau Wenterannya itu Luntur Baju atau apa Ya Ya Itu Orak Koyo Luntur Trisnani Tidak seperti Lunturnya Trisna itu Apa Trisno Cinta Kasih saya Jadi ini Bahasa-bahasa Perumpamaan Terus Kalau kamu bilang Wah berarti Gesang itu Bercerita tentang Kain yang luntur Ya Gobloknya Kamu Tidak bisa Memahami Bahasa-bahasa Metapora Sama Seperti tadi Kitab Kejadian Tadi Jadi hati-hati Dalam Apa Memahami Bahasa Sementara Kita lihat Kenapa Ya Aku tulis Saja lah ya Hadisnya Supaya Hadisnya pendek Ini sudah ya Antropomorfis Jadi hadisnya Begini Dan kedua Tangan Allah Itu kanan Gini Dan Kedua Tangan Amlah Ya Itu kanan Itu kanan Ya Hadis Riwayat Muslim Nih Nih hadisnya Begini Ya Dan kedua Tangan 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 Allah Itu Kanan Kalau kamu Lakukan Antropomorfis Ya Terus kamu Bikin gambar Allah tangannya Kanan Ya itu Gobloknya Kamu Jadi jangan Dalam kegoblokanmu Justru orang lainnya Kamu salahkan Kita harus masuk ke Antropologis Budaya Arab Sebetulnya Bukan Arab Saja Kita juga Di tanah Melayu Juga Sama Ya Orang Arab Itu Menggambarkan Sebuah Kekuasaan Menggambarkan Sebuah Kesempurnaan Itu Dengan Istilah Kanan Bukan Kiri Kiri Itu Sesuatu Yang Berkekurangan Gitu Kita kan Sering Ngomong Dia Sekarang Kok Menjadi Begitu Ya Oh Iya Karena Dia Sekarang Menjadi Tangan Kanannya Presiden Terus Otakmu Berpikir Dia Jadi Tangan Kanannya Presiden Disini Kan Ya Tidak Begitu Jadi Sebetulnya Kita Tanpa Mempelajari Antropologis Arab Kita Mempelajari Antropologis Kita Sebagai Bangka Melayu Juga Kita Tidak Terlalu Sulit Memahami Ini Bahwa Ini Kedua Tangan Allah Itu Kanan Itu Tidak Bisa Dipahami Secara Literal Ini Adalah Metapor Sebagai Bentuk Dari Antropomorfis Antropomorfis Tadi Yang Aku Jelaskan Menarik Dimensi Allah Kedalam Dimensi Manusia Supaya Manusia Lebih Bisa Memahami Bahwa Allah Itu Adalah Sempurna Berkuasa Nah Itulah Kira-kira Makna Kanan Itu Jadi Dia Kanan Bukan Berarti Geografis Ini Kanan Ini Kanan Ini Kiri Bukan Makanya Kalau Baca Al-Quran Kalian Juga Harus Hati-hati Ketika Berbicara Tentang Barat Dan Timur Itu Tidak Semua Barat Dan Timur Dalam Al-Quran Dipahami Secara Geografis Oh Disana Barat Mataharinya Tenggelam Kalau Di Timur Maka Harinya Terbit Ya Memang Ada Yang Dipahami Secara Harafiah Tapi Ada Yang Dipahami Secara Metapora Ketika Dia Berbicara Tentang Ajaran Barat Dan Timur Itu Harus Dipahami Tidak Secara Geografis Karena Nanti Dia Akan Masuk Kedalam Dimensi Naturalis Ya Dan Idealis Sementara Ajaran Islam Itu Yang Dibangun Atas Dasar Al-Quran Dia Tidak Mengikuti Naturalis Dan Dia Tidak Mengikuti Idealis Kalau Itu kan Produknya Pisup Yunani Aristoteles Dan Penatu Sebagai Gurunya Jadi Hati-hati Oke Terus Apa lagi Aku mau jelaskan Apa Sudah Sudah cukup Sampai Situ Kira-kira Kadang-kadang Ada yang terlewat Maklum Aku Juga Punya Keterbatasan Cukup Lihat Dulu Sini Saya Kira Cukup Jadi Begitu Ketika Menyebut Dan Kedua Tangan Allah Itu Kanan Itu Artinya Menunjukkan Kesempurnaan Kekuasaan Jadi Allah Yang Maha Sempurna Dan Allah Yang Maha Kuasa Karena Karena Kanan Itu Biasanya Lambang Kesempurnaan Dan Lambang Kekuasaan Ya Kalau Kiri Itu Sebaliknya Makanya Tidak ada istilah Oh dia Tangan kirinya Presiden Itu Untuk Apa Yang ada Kan Oh dia Tangan kanannya Bos dia Dia Tangan kanannya Presiden dia Dia Tangan kanannya Menteri dia Dan Begitu Artinya Sebagai penutup Aku jelaskan Ya Sekali lagi Aku jelaskan Dalam memahami Antropomorfis Dalam hadis Yang diriwatkan Oleh muslim Tentang Sebuah Narasi Yang dibangun Seperti ini Dan Kedua Tangan Allah itu Kanan Itu dia Tidak bisa Dipahami Secara Tekstual Tetapi Dia ada Dalam Metapora Sebuah Sebuah Gaya bahasa Yang harus Dipahami Dengan melihat Antropologis Antropologis Budaya Bahwa Kanan itu Adalah Menunjukkan Kekuasaan Kesempurnaan Kekuatan Kemaha Segalaan Jadi ini Menunjukkan Kemaha Segalaan Allah Maha segala itu Ya kuat Ya kuasa Yang Menentukan Orang Dia Namanya Maha Ya Jadi bukan Terus Tangannya Kanan Semua Itu kan Itu antropologis Yang keliru Makanya belajarlah Ya Bagaimana kita Mendudukan Antropologis Ketika kita Memahami Ayat-ayat Allah Dalam kitab Kitab suci Bah itu Dalam Torah Dalam Injil Dalam Al-Quran Itu secara Benar Sehingga kita Bisa Mendapatkan Sebuah pemahaman Yang secara Benar juga Kalau sudah Epistemologisnya Salah Ya kesanannya Juga Salah Ya Kenapa ini harus Dipahami metapora Ya seperti tadi Aku bilang Tidak ada Satu orang pun Di dunia ini Sejak zaman dulu Sampai sekarang Yang tahu Gusti Allah Agung Secara objektif Tidak Tidak Dan Allah Itu Kalau di Kitab Perjanjian lama Hendak dengan Siapa Dia engkau Samakan Subhanallah Bagus sekali Retorikanya Artinya apa Gusti Allah itu Tidak bisa Disamakan Dengan siapa Siapa Atau Di dalam Perjanjian terakhir Di dalam Al-Quran Tidak ada Yang sama Dengan dia Tidak Seperti ini Tangan-tangan Kita Seperti ini Makanya Kalian juga Kalau baca Al-Quran tentang Wajah Obloh Tangan Obloh Itu jangan Persesio Otakmu Terus wajah Seperti Mukamu Itu Ya Aku kira Cukup Itu ya Penjelasannya Tentang Tangan Obloh Jadi Hadis Riwayat muslim itu Menjelaskan tentang Kemaha Sempurnaan Obloh Ya Dimana Menggunakan Metapor Tangan Kanan Itu yang bisa Aku sampaikan Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Eh Ingat Jangan lupa Untuk kalian yang islam Jangan lupa sholat Ya Harus sholat Ingat Pesanku Ya Kalau kamu islam Kamu sholat Kecuali kamu Pengsiun dari islam Ya sudah Enggak usah sholat kamu Karena Pembeda islam Dengan yang bukan islam Pembeda islam Dengan yang kafir Nah Ini yang kafir-kafir Jangan tersinggung Tersinggung juga Kalau aku bilang kafir Kan sudah aku jelaskan dulu Kafir itu Bukan mengejek Tapi itu sebutan Sebuah Aidyom Gitu ya Aku juga kafir Masalahnya Yang aku kafir itu Apa Kan disana Gitu ya Setiap orang itu kafir Setiap orang itu beriman Yang jadi masalah Yang di kafirin itu apanya Yang diiman itu apanya Itu masalahnya disana Kalau kita Masuk ke Pemahaman Pemahaman linguistik Lebih dalam lagi Yang lain waktu Bisa kita bahas lah ya Oke Sampai itu Jangan lupa pesanku Sholat kamu Ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati